Bagaimana cara mengatasi benjolan kutil yang tumbuh pada bagian lamin Baik itu tumbuh kutil pada bagian lamin pria atau mungkin juga wanita Yang tentunya Anda yang berlokasi di China Semoga apa yang akan saya sampaikan bisa menjadi solusi untuk keluhan Anda Lagi-lagi saya sampaikan bahwa kontennya mungkin tidak agak geser sedikit mengenai judul yang akan saya buat Jadi mungkin ini seperti clickbait saja ya Judulnya tidak sesuai dengan konten yang saya buat Namun tetap sehubungan yang artinya ini dikhususkan untuk Anda yang berada di China Kemudian mungkin sedang mencari rezeki di sana yang tentunya masih warga Indonesia Dan saya harapkan itu ya Yang tentunya Anda masih warga Indonesia Kemudian membutuhkan bagaimana cara untuk menghilangkan benjolan kutil yang tumbuh pada bagian laminnya Begitu ya baik pada pria atau mungkin wanita Dan tentunya saya hanya ada di Indonesia Dan untuk obatnya pun sama Jadi tidak tersedia di China Hanya ada di Indonesia dan persisnya di Cilacap, Majenang, Jawa Tengah Yang kemudian Anda tidak perlu khawatir mengenai legalitasnya Jadi Alhamdulillah produknya itu sudah ada izin dari MUI Kemudian halal kapsulnya ya dari MUI Dari Dinas Kesehatan Kemudian izin Ya izin addernya dari BPOM pun Alhamdulillah kami sudah dapatkan Sehingga untuk Anda yang berlokasi di China tidak perlu khawatir mengenai produk yang akan saya tawarkan Lagi-lagi detail produknya tidak akan saya sampaikan disini Silahkan bisa catat kontak saya Kemudian bisa intip-intip Facebook saya Ya disitu saya sudah share video selengkapnya mengenai detail produknya seperti apa Begitu Jadi silahkan sudah saya tunjukkan nomor registrasi dari BPOMnya dan sebagainya Itu sudah saya share di Facebook Begitu Dan disitu saya sudah jelaskan lengkap ya mengenai kegunaan dari produk yang dibuat Begitu ya Namun lagi-lagi tidak akan saya jelaskan pada konten ini Karena pada video sebelumnya pun konten saya dihapus oleh pihak Youtube Karena mungkin tidak sesuai rekomendasi yang diperbolehkan oleh Youtube Sehingga untuk kali ini kontennya tidak saya jelaskan detailnya disini mengenai produknya Kemudian lagi untuk organ intim Organ intim baik pada pria dan pria atau mungkin wanita sudah saya samarkan Misal saja alat pada pria misal saja lamin Tentu saja saya akan hanya sebutkan pada bagian belakangnya saja Kemudian pada pria wanita misalnya saja gina Yang tentunya mungkin ada huruf V di bagian depannya Namun saya hanya ambil belakangnya saja Karena pada video sebelumnya pun konten saya dihapus Karena mungkin saya mengatakan organ-organ intim yang tentunya itu vulgar Namun semoga tetap ini bisa Anda pahami Mungkin saya sudah terlalu panjang menjelaskannya Namun durasi ini akan tetap saya buat panjang Dan mudah-mudahan Anda tetap bisa simak apa yang akan saya sampaikan Karena saya akan menjelaskan seperti apa Ciri-ciri dari penyakit tersebut Kemudian dari apa Faktor penularannya Faktor penularannya dari Apa Kemudian penyebabnya Kemudian juga bagaimana cara mengatasinya Untuk penyakit tersebut Begitu Untuk kutil Yang tumbuh pada bagian lamin Baik pada pria atau mungkin wanita Penyebabnya adalah virus HPV Human papiloma virus Yang menyebabkan tonjolan-tonjolan pada bagian lamin Ya baik pada pria atau mungkin wanita Yang sebetulnya virus tersebut Sudah merusak regenerasi sel kulit baru Sehingga ketika sel kulit baru tersebut Menggantikan sel-sel kulit yang lama Dan sudah mati Susunan kulitnya terganggu Begitu Jadi tumbuhnya Benjolan berjonjot-jonjot Kasar Mirip seperti Kutil pada bagian tangan Atau mungkin kaki Namun ini tumbuhnya pada bagian lamin Begitu Sehingga inilah yang disebut dengan penyakit Kutil Lamin Atau mungkin bahasa lainnya disebut dengan nama Jenggir ayam Sedangkan medis menyebutnya dengan nama penyakit Kondiloma Akuminata Begitu Faktor utama Ya Untuk penularan dari penyakit tersebut Adalah dari hubungan Seksual Ya baik dari penderita pria Kemudian meneluarkan penyakitnya ke si wanita Atau mungkin sebaliknya Ya dari penderita wanita Yang kemudian meneluarkan penyakitnya ke si pria Nah itulah Sedikit mengenai faktor penularannya Dari hubungan seksual Untuk faktor utamanya Kemudian faktor lainnya yang mungkin Ya bisa menyebabkan penyakit tersebut mular Bisa dari fasilitas umum yang digunakan Misalnya saja WC umum Atau toilet Atau mungkin juga Genangan air yang kotor Dan sudah terinfeksi oleh virus HPV nya Bisa saja itu kolam renang Atau mungkin genangan air pada bak mandi Ya Seperti pada Alat mandinya Mungkin bisa saja Spray, handuk, dan lain-lain Yang tentunya Fasilitas tersebut digunakan secara bersama Begitu Besarnya Penularan dari faktor tersebut Sebesar 5-10% Namun bukan berarti tidak Meskipun Sedikit agak lebih kecil Dibanding dengan hubungan intim Namun beberapa juga sudah banyak Mereka tidak melakukan hubungan intim Namun Mengalami gejala yang sama Yaitu penderita kutil pada bagian Laminnya Begitu Nah dari situlah Kenapa mereka tidak melakukan hubungan intim Namun tetap Tumbuh benjolan Kutil pada bagian laminnya Begitu Kemudian ciri-cirinya seperti apa Ada 4-5 jenis Yang tentunya Yang kelima Ini Biasanya lebih sering pada wanita Benjolannya sebesar telunjuk Atau mungkin ibu jari Namun tidak bisa dipastikan Bahwa ini adalah penyakit kutil Untuk itu rekomendasi utamanya Anda harus mau ke dokter terlebih dahulu Khusus untuk wanita Karena bisa saja itu adalah benjolan tumor Atau mungkin juga Sudah ke kankernya Atau mungkin juga kistabartolin Begitu Namun kalau untuk kanker mungkin Masih jarang terjadi Karena tidak dirasa nyeri Untuk benjolannya Namun Untuk yang dirasa nyeri Nah inilah Harus betul-betul Mau berkonsultasi terhadap medis Atau mungkin dokter Namun bagaimana ciri-ciri dari yang Keempatnya Yang dari 1-4 Untuk yang pertama Biasanya Tumbuhnya Sebesar ujung jarum Kecil-kecil Dan merapat Tumbuhnya Dan ini lebih sering Ditemui pada bagian pria Yaitu pada bagian leher Kepala Batang Bulu Buah zakar Hingga ke Bagian lubang Pembuangan Atau lubang tinja Begitu Lubang fases Maaf Nah itu biasanya Tumbuh di bagian tersebut Juga Baik itu pada wanita Atau mungkin Pria sama Begitu Nah untuk yang kedua Biasanya Lebih besar Benjolannya Sebesar biji kacang pendek Namun tidak seperti Jenis yang pertama Merapat Untuk yang pertama Untuk yang kedua ini Tidak merapat Jadi benjolannya Bersenggangan Antara benjolan satu Dengan benjolan lainnya Begitu Kemudian jenis yang ketiga Dan ini bisa saja Merupakan fase Dari Jenis yang kedua Begitu Tumbuhnya Benjolan Sebesar biji jagung Atau mungkin Lebih besar Namun akan ditemui Retak-retak Pada bagian Benjolan Atasnya Retak-retak Pada Benjolan tersebut Pada bagian atasnya Mekar Retak-retak Mirip seperti Kembangkol Atau mungkin Brokoli Begitu Namun strukturnya Juga lebih keras Dibanding Untuk yang pertama Atau mungkin Juga yang kedua Nah untuk yang keempat Yang keempat Biasanya Pipih bentuknya Kemudian Melebar Berjonjot-jonjot Ya mirip Seperti jengkir pada ayam Itulah kenapa Penyakit ini disebut juga Dengan nama penyakit Selain dari kondiloma Adalah jengkir ayam Begitu Nah itu sedikit Mengenai ciri-ciri Dan faktor penelarannya Kemudian Seperti apa Cara mengatasinya Ya yang tentunya Rekomendasi utama Lagi-lagi saya Sebutkan bahwa Anda harus mau Berkonsultasi terlebih dahulu Terhadap medis Atau mungkin dokter Namun jika memang Apa yang saya sampaikan Kok betul Ada kemiripan Maka silahkan Bisa ke dokter Lebih bagus Atau mungkin Bisa langsung ke saya Juga boleh Silahkan Ya Bisa catat kontaknya Kemudian nanti Ya lagi-lagi Detil produknya Tidak akan saya jelaskan Di sini Ya tinggal Silahkan bisa Buka facebooknya Namanya Mas Agil Denatur Di situ saya sudah jelaskan Detil produknya Seperti apa Begitu Dan Semoga referensi Yang saya buat ini Menjadi Kemudahan Untuk Anda Yang tadinya Mungkin masih ragu Dengan Pengobatannya Atau cara herbalnya Dari Denatur Kemudian bisa ketemu saya Kemudian bisa percaya Dengan saya Ya kontak Saya Hanya ini Jadi tidak ada kontak lain Silahkan bisa catat kontaknya Kemudian kalau misalkan Ada kontak lain Dari ini Itu bukan saya Begitu ya Jadi silahkan saja Anda bisa catat kontaknya Kemudian nanti bisa Via chatting Atau mungkin Syukur-syukur bisa langsung Telepon dengan saya Ya Saya kira itu saja Semoga Apa yang saya sampaikan Bisa Anda pahami Kemudian jika Apa yang saya sampaikan Kalau belum jelas Maka silahkan bisa tanyakan Ya Begitu Saya kira itu saja Semoga ini membantu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton